Tanya Ustadz yuk edisi Ramadhan Dan pertanyaannya mudah-mudahan bermanfaat nanti ya ketika kita mendengar jawaban ini Maka Ananda Azfar dan juga pemirsa sekalian yang semoga dirahmati dan dimulakan oleh Allah SWT Semoga Ananda Azfar juga bisa menjadi seorang anak yang berbakti dan menjadi anak yang soleh ya Berkaitan dengan pertanyaan tersebut maka ini adalah satu kemuliaan, satu keutamaan Dan mungkin kalau kita lihat ya jarang terjadi di bulan-bulan selain bulan Ramadan Maka bisa kita simpulkan bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan Di antara keberkahannya adalah kita sering melihat orang-orang di luar sana Mau yang itu istilahnya yang kaya raya atau yang tidak begitu kaya raya yang sederhana Atau hanya sekedar bisa ya mencukupi apa namanya kebutuhannya sehari-hari Jadi dari kalangan manapun ya bahkan kita tidak menafikan juga Ada juga orang-orang yang mungkin secara ekonomi mereka tidak mampu Tapi tetap mereka berusaha untuk ya memberi makan orang-orang yang puasa Mereka berusaha ya dan berlomba-lomba Ya meskipun hanya dengan mungkin tiga butir kurma Ya atau membagikan ya nasi sekotak nasi dan lain-lain Yang pertama ini adalah keberkahan di bulan Ramadan Saling berbaginya kaum muslimin terlihat indah sekali Kemudian juga tentu berdasarkan hadis Nabi SAW Barang siapa yang memberi makan man aftoro Yang dimaksud disini memberi makan untuk berbuka Soiman seorang yang sawum atau seorang yang berpuasa Maka dia akan mendapatkan falahu ajar Apa itu ajar? Pahala dari Allah SWT Falahu ajarnya adalah ajar orang berpuasanya Pahalanya adalah pahala orang berpuasanya Ya kemudian di lanjutan hadis itu kata Rasulullah SAW Meskipun tanpa mengurangi sedikitpun dari pahala orang yang berpuasanya Jadi kita ketika memberikan makanan ya untuk berbuka misalnya Kepada orang yang berpuasa Maka kita akan mendapatkan pahala puasa Sebagaimana orang tersebut berpuasa Tanpa mengurangi sedikitpun pahala dari orang tersebut yang berpuasa Nah makanya banyak sekali dari orang-orang Ya kaum muslimin di luar sana Yang berlomba-lomba untuk memberi makan Memberikan iftor ya istilahnya Bagi-bagi iftor atau sekedar tajil misalnya Agar mendapatkan pahala tersebut Dan pahala orang sawum itu seperti apa Jadi bukan cuma karena oh dapat pahala sawum Alhamdulillah Tapi mereka juga tahu Bahwa pahala bagi orang yang berpuasa itu Tidak ada hitungannya di mata Allah SWT Ya karena Allah SWT sendiri yang mengatakan Orang yang berpuasa itu ganjarannya langsung Ya pahalanya langsung diberikan oleh Allah SWT Ya terkadang ada pahala-pahala yang ditentukan Ya jumlahnya ya atau besarannya Tapi puasa ini ya sebagaimana orang yang bersabar Maka pahalanya ya langsung dari Allah SWT Jadi ananda dan juga pemirsa sekalian ya Kalau kita mau mendapatkan pahala yang begitu banyak Yang tidak terhitung Bahkan kitanya puasa Tambah lagi Ya mau dapat pahala seperti sebagaimana Orang-orang yang berpuasa Maka berikan ya makanan Buka iftar ya kepada orang yang berpuasa Semoga Allah memudahkan kita semua Agar bisa mendapatkan kesempatan Memberikan orang ya Atau memberikan buka puasa buat orang lain Dan tentu Allah mencukupkan rezeki kita Untuk itu semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh